Macan kalah ma robot ikisnya Aduh macannya lagi meyong co Oh bangset banget BTR nih Max Leonardo Atokerap dipanggil anti-match memberikan pandangannya kenapa Evo sekewalahan melawan BTR di week pertama MPL Season 8 Pikiran Alpha berhasil mendapatkan 2 kali match di week pertama MPL Edition 8 dan di dalam kedua match tersebut Mereka berhasil mendapatkan poin kemenangan Menariknya adalah salah satu musuh yang dilawan oleh BTR Alpha adalah Evo's Legends Yang berhasil mengalahkan BTR Alpha pada final MPL ID Setuju yang lalu Anti-match yang tidak berhasil mengalahkan BTR di week pertama Memberikan pandangannya soal gaya permainan mereka yang dianggap menyusahkan tim mereka Anti-match memberikan insightnya terhadap tim robot merah ini di dalam live streamingnya Setelah menyelesaikan pertandingan MPL Dimana ia mengatakan bahwa gaya bermain mereka sangat menyulitkan Menurut pandangan Max, BTR selalu membagi damage mereka Yang sampai-sampai membuat bingung offliner untuk membuat item apa terlebih dahulu Menjadar Macan kalah sama robot ikisnya Nah serius-serius besok kalah sama Aura gue pensiun lah ya Tolong isi role offline siapa Van Strong atau siapapun Kena mental cok Balumun gue gimana tadi lucu jadi badut ya Apa? Balumun gue jadi badut tadi ya Udah bagus Udah bagus Tapi lu nyadar gak sih BTR tuh selalu main 2 magi Maksudnya damage-nya tuh pasti imbang maksud gue magi sama physical Lu nyadar gak? Ya iya Jadi kayak offline tuh pusing bikin item apa Kan kalau biasa nih gue lawan tim apapun tuh kayak Damage mereka pasti magi satu magi satu Terus kayak lu fighter tuh bikin dominance doang tuh enak gitu loh Kalau dia tuh kayak lu mau bikin dominance Terus mesti bikin immortal, mesti bikin Athena Ia pun mengakui kalau hero yang dipilih hal bigotron sangat lengkap Sampai-sampai membuat musuh kebingungan harus memilih item apa yang bisa membalikan keadaan Anti-match juga menambahkan ketika ia sudah membeli item-item yang bagus Bigotron juga masih tetap memiliki hero burst damage Yang justru harus membeli item immortal untuk bisa mengurangi damage-nya Mungkin bisa saja strategi bigotron yang seperti itulah yang membuat EVOS kewalahan melawan tim robot merah tersebut Melihat Max yang terkejut seperti itu artinya Bigotron baru memperlihatkan pick hero mereka seperti ini di MPL ID 78 Karena di season 7 kemarin tampaknya EVOS tidak memiliki kesulitan melawan Bigotron Alpha Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan berotifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini Dan bye-bye